cara membuka kartu hamster kombat yang masih terkunci baik itu untuk kartu kombo harian hamster kombat maupun untuk kartu mining biasa ya teman-teman nah contohnya seperti ini ya untuk kartu yang masih terkunci teman-teman disini kita tidak bisa mengkliknya ya oke beda dengan yang sudah terbuka ya kalau sudah terbuka disini kita bisa menukarkan coinnya teman-teman untuk kartu yang terkunci ini menjadi kendala khususnya buat teman-teman pemula ya dimana ketika mau mengklaim kartu kombo harian hamster kombat ini akan membuat bingung ya teman-teman ya akan bikin bingung gitu ya nah tetapi kalian tidak perlu khawatir karena di video ini saya akan kasih tutorial cara membuka kartu hamster kombat yang masih terkunci tapi sebelum lebih lanjut disini saya informasikan dulu ya teman-teman cara ini bisa untuk membuka semua kartu yang masih dikunci yang ada di menu mining ya teman-teman jadi bukan terfokus hanya untuk kombo harian melainkan untuk semua kartu nah karena memang teman-teman itu biasanya menyadarinya itu ketika mau klaim kombo harian maka beberapa kartunya itu ada yang terkunci gitu ya nah tetapi kalau misalnya tidak mengklaim kombo harian dan teman-teman ingin membuka kartu yang dikunci ini juga caranya sama oke langsung saja ya teman-teman dalam tutorial ini saya sekaligus langsung mempraktekan untuk membuka kartu kombo harian hamster kombat untuk kartu kombo hamster kombat hari ini ada di menu market semuanya ya teman-teman jadi tiga-tiganya ada di menu market oke ya pastikan teman-teman klik menu market kemudian yang pertama itu kartunya ini teman-teman ya game V token nah teman-teman perhatikan game V token ini masih terkunci ya tidak bisa dibuka nah untuk cara membukanya teman-teman disini tinggal dibaca saja ya ini kan ada keterangan ya level 0 kemudian disini ada keterangan hamster tube level 4 nah ini artinya kita harus menyelesaikan kartu hamster tube sampai level 4 ya teman-teman caranya kita cari saja kartu hamster tubenya ya teman-teman oke kita masuk ke menu PR dan tim untuk mencari kartu hamster tube ya teman-teman nah ini ya tetapi disini untuk kartu hamster tubenya juga belum kebuka ya dan untuk membuka kartu hamster tube ini memerlukan kartu hamster book level 5 teman-teman jadi kita cari dulu kartu hamster booknya ya kita naikin ke level 5 nah untuk hamster booknya itu ada di menu PR dan tim juga ya ini teman-teman oke ya sudah kebuka kita naikkan sampai ke level 5 ya teman-teman untuk bisa membuka kartu hamster tube ya oke kita buka dulu untuk hamster booknya ya sampai level 5 kita klik kemudian kita pilih dapatkan nah karena ini diminta sampai level 5 maka kita klik sampai 5 kali ya oke ini 2 kali oke 3 kali oke ya level 3 level 4 level 5 nah seperti ini ya teman-teman otomatis untuk kartu hamster tubenya bisa dibuka ya nah selanjutnya kita tinggal buka saja kartu hamster tubenya ya teman-teman kita naikin levelnya caranya tinggal di klik kemudian pilih dapatkan ya seperti ini ya teman-teman kita maksimalkan levelnya sesuai persaratan kartu yang diminta ya oke tadi yang diminta itu level 4 ya minimal ya oke ya kalau gak salah level 4 ya oke ya ini kartu hamster tubenya sudah level 4 kita kembali lagi ke menu market untuk membuka kombo harian ini ya teman-teman oke kemudian di game fee oke ya ini sudah terbuka ya teman-teman sekarang kartu game fee tokennya sudah terbuka kita tinggal klik saja kemudian pilih dapatkan oke kartu kombo yang pertama sudah berhasil kemudian selanjutnya kita buka kartu kombo yang kedua teman-teman untuk kartu kombo yang kedua ini juga masih ada di menu market silakan scroll saja ke bawah kemudian kita pilih kartu yang ini teman-teman margin trading kali 30 ya nah kalau misalnya kartu margin trading 30 teman-teman masih terkunci untuk syarat membukanya itu kartu legal opinion harus level 6 ya caranya kita cari kartu legal opinion silakan masuk saja ke menu legal teman-teman oke kemudian kita cari legal opinion oke ini ya teman-teman kita naikkan levelnya menjadi level 6 oke dapatkan ini ya dapatkan dapatkan jadi intinya seperti itu ya jadi intinya seperti itu ya teman-teman kalau misalnya kita mau membuka kartu dan masih terkunci kita baca saja di keterangan bawahnya ya kita baca saja di bawahnya ya karena di situ ada keterangan oke ya ini sudah level 6 untuk kartu legal opinionnya kemudian kita balik lagi ke market menu market ya oke kemudian kita masuk lagi ke kartu margin trading 30 ya ini otomatis sudah kebuka kita klik saja ya untuk mendapatkan kartu combo kedua kombo harian hamster combat hari ini ya teman-teman silakan klik dapatkan oke kartu combo kedua sudah berhasil ya selanjutnya kita pilih kartu combo yang ketiga teman-teman nah untuk kartu combo yang ketiga kombo harian hamster combat tanggal 14 sampai 15 ini juga masih ada di menu market ya silakan scroll saja ke bawah kita pilih kartu yang ini teman-teman trading bot kalau misalnya kartu trading bot teman-teman masih terkunci seperti punya saya ini kita tinggal baca saja di bawahnya ya disini dibutuhkan kartu IT team level 9 jadi kita tinggal cari saja kartu IT team ya dan naikkan levelnya ke level 9 maka otomatis kartu trading botnya akan terbuka oke langsung saja kita cari untuk kartu IT teamnya ya kita masuk ke di mana ya kalau tidak salah itu di PR dan team kita cari disini ya IT team teman-teman kalau misalnya ini cari-cari aja ya di menu-menu ini ya oke kita cari IT team nah ini ya teman-teman IT team nah ini naikkan ke level 9 teman-teman disini kan masih level 1 ya kita klik saja naikkan ke level 9 oke untuk membuka kartu untuk membuka kartu trading botnya ya teman-teman jadi kita naikkan ke level 9 jadi intinya seperti itu ya kalau kartu kita masih terkunci kita baca saja keterangan di bawahnya ya dan kita selesaikan apa yang diminta gitu ya teman-teman oke ini sudah level 8 level 9 oke ya sudah level 9 untuk kartu IT teamnya kemudian kita balik lagi ke menu market oke selanjutnya kita cari lagi menu trading botnya ya oke ini sudah terbuka ya teman-teman kemudian kita klik untuk mendapatkan kartu kombo ketiga ya untuk hari ini tanggal 15 ya teman-teman oke ya teman-teman ini sudah berhasil kartu kombo nya sudah terbuka semua ketiga-tiganya dan kita berhasil mendapatkan saldo coin 5 juta rupiah oke kita ambil saja hadiahnya maksudnya saldo coin 5 juta ya buka 5 juta rupiah oke ya teman-teman nah ini sudah terbuka semua ya oke ya teman-teman sampai disini bisa dipahami ya intinya untuk membuka kartu-kartu yang terkunci itu kita tinggal baca saja untuk keterangan di bawahnya ya ini misalnya kartu stalking ya ini kan masih terkunci gak bisa dibuka nah untuk membukanya ini keterangannya teman-teman dibutuhkan kartu KYC dibutuhkan kartu KYC level 7 artinya ini kartu KYC kita belum sampai level 7 ya jadi kita tinggal cari saja kartu yang diminta dan naikkan levelnya oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya teman-teman masih bingung silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar oke teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati